Intro Kegiatan bersih-bersih tersebut melibatkan personal Lantamal 4 Tanjung Pinang, anggota polisi Polres Tanjung Pinang, anggota SAR Tanjung Pinang, FKPPI, PPM, World Clean Up Days, anggota TNI Darat, serta pegawai PMKO. Dari pantauan Diamond TV di lapangan pada Senin 14 Januari 2019, di lapangan tanpa keakrapan antara personil TNI, Polri, pegawai, dan masyarakat sipil, membaur menjadi satu dengan tujuan bersih-bersih tersebut. Sampah yang telah terkumpul dimasukkan ke dalam kantong plastik maupun karung yang telah disediakan oleh panitia, lalu dimasukkan ke mobil bak sampah untuk dibuang. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.